Setelah Xiaohan meninggalkan pulau itu, Jitiansing tetap tinggal di pulau itu dan menunggu dengan sabar. Sekitar setengah jam kemudian, beberapa retakan muncul di dasar reruntuhan, dan lebih dari selusin celah besar muncul. Kemudian, Raja Gunung Emas memimpin 800 prajurit dari klan roh bumi dan bergegas keluar dari celah itu. Hanya dalam seratus napas, Raja Gunung Emas dan 800 prajurit berkumpul di sekitar Jitiansing dan mengelilinginya dengan penuh semangat. Semua orang dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Mereka mendiskusikan kesimpulan dan bahkan bersorak. Melihat reaksi mereka, Jitiansing menebak bahwa mereka pasti telah menuai panen yang melimpah. Raja Gunung Emas mendatanginya dengan wajah memerah. Dia menyerahkan cincin luar angkasa dan melaporkan, Tuan Mudaji, kami mengikuti instruksi Anda dan menemukan perbendaharaan monster laut di bawah tanah. Anda tidak melihatnya, tetapi perbendaharaan itu penuh dengan emas, perak, dan perhiasan. Giyok spiritual dan mutiara ditumpuk seperti gunung. Saya belum pernah melihat begitu banyak harta dalam hidup saya. Giyok berharga dengan atribut berbeda ditumpuk menjadi delapan gunung kecil. Mutiara spiritual berwarna-warni ditumpuk menjadi sembilan gunung kecil. Emas, perak, perhiasan, dan biji ditumpuk menjadi dua gunung, hampir menghabiskan setengah dari perbendaharaan. Waktu sangat penting, jadi saya tidak punya waktu untuk menghitung harta. Saya memasukkan semua harta ke dalam cincin luar angkasa ini. Sekarang, saya akan memberi Anda semua harta. Anda bisa berurusan dengan mereka. Ji Tian Xing mengulurkan tangan dan mengambil cincin interspatial. Indera spiritualnya menyerbu cincin untuk memeriksa, dan dia langsung terpana. Ada lebih dari selusin gunung kecil di cincin luar angkasa, yang semuanya adalah batu giok dan mutiara berwarna-warni. Ada juga banyak emas, perak, dan perhiasan yang telah dijara oleh Raja Taimo dari umat manusia. Biji digali dari dasar laut oleh pasukan monster laut. Batu giok berwarna-warni semuanya adalah batu giok alami yang mengandung ki spiritual langit dan bumi yang kaya. Mereka bisa diubah menjadi berbagai macam spiritual jades setelah sedikit dipoles. Mutiara warna-warni itu juga mengandung energi lima elemen dan ki spiritual yang kaya. Mereka semua adalah harta yang berharga. Mutiara biasa bernilai 50 batu spiritual, dan mutiara bermutu tinggi bernilai beberapa ratus batu spiritual. Ji Tian Xing memeriksa semua harta dengan kesadaran jiwanya, tetapi dia tidak dapat memperkirakan nilainya. Dia memperkirakan bahwa nilai giok, mutiara, dan biji itu setidaknya 100 juta batu roh. Jumlah kekayaan yang mengerikan itu setara dengan 20% dari kekayaan keluarga kuno. Dengan sumber daya dan kekayaan ini, dia pasti akan mampu menciptakan kekuatan tertinggi yang berada di urutan kedua setelah keluarga kuno. Memikirkan hal ini, dia merasa bersemangat, dan darahnya mendidih. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia memiliki begitu banyak kekayaan dan sumber daya. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang dan berkata kepada Raja Jin San, Raja Jin San, terima kasih atas kerja kerasmu dalam operasi ini. Tidak baik berlama-lama di sini. Kalian kembali ke dunia pedang dulu. Saya harus bergegas kembali ke Black Rock City secepat mungkin. Setelah saya selesai dengan inventaris, saya akan mendistribusikan sumber daya. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan pedang yang patah dan mengucapkan mantra untuk membuka dunia di dalam pedang. Suwa. Cahaya putih menyala menyembur keluar dari pedang yang patah dan memadat menjadi pintu cahaya besar. Raja Gunung Emas memimpin 800 prajurit ke gerbang cahaya dan kembali ke kota tanah damai di dunia pedang. Setelah menunggu semua orang memasuki dunia pedang, Jitiansing menyingkirkan pedang yang patah dan cincin antar ruang dan berbalik untuk meninggalkan pulau. Dia terbang ke langit dan bergegas menuju armada kapal perang dengan kecepatan kilat untuk bertemu dengan Jike. Dalam perjalanan, dia dipenuhi dengan kelegaan dan kegembiraan. Dia berpikir dalam hati, aku membantu siauhan membunuh monster laut kali ini karena aku ingin membuat kesepakatan dengannya dan membiarkan dia membantuku memasuki pengadilan kekaisaran suku air. Saya tidak menyangka bahwa saya tidak hanya membantunya menangkap monster laut dan membantunya, tetapi saya juga secara tak terduga menerima sepotong emas es bulu ilusi dan ratusan juta sumber daya dan harta karun dari monster laut. Haha, seperti kata pepatah lama, kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, dan kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Itu adalah keputusan bijak untuk membantu siauhan melenyapkan monster laut. 15 menit kemudian, Jitiansing kembali ke laut tempat armada kapal perang berada. Pertempuran sudah berakhir. Pasukan monster laut telah menderita banyak korban. Ratusan dari mereka terbunuh, dan mereka sudah melarikan diri. Laut dalam jarak 100 mil diwarnai merah dengan darah monster laut. Udara dipenuhi dengan bau darah yang kental. Armada kapal perang juga harus membayar mahal. Lebih dari selusin kapal perang rusak parah, dan dua kapal perang ditenggelamkan oleh monster laut. Dari 2000 tentara elit, lebih dari 200 tewas dalam pertempuran, dan lebih dari 800 terluka. Xiao Han sedang membereskan kekacauan itu. Dia sibuk memperbaiki kapal perang dan menghibur para prajurit yang terluka dengan 3 jenderal dan 20 komandan. Jika aman dan sehat, tapi hatinya selalu tegang. Dia mengkhawatirkan Ji Tiansing. Setelah mereka berdua bertemu, dia akhirnya bisa meletakkan batu di hatinya, dan senyuman muncul di wajahnya yang cantik. Kakak Tiansing, kamu baik-baik saja. Apakah kamu terluka? Dia menatap Ji Tiansing dengan wajah penuh perhatian dan bertanya. Ji Tiansing menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Monster laut itu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Juga, jenderal ilahi ada di sana. Pasti akan mati. Jika bertanya, apakah kamu sudah membunuh monster laut itu? Aku bisa mendengarnya dari jauh sekarang. Kalian berkelahi di pulau itu, dan suaranya bisa terdengar dari jarak 100 mil. Ji Tiansing menganggup dan berkata, aku membunuh tubuh monster laut itu dengan pedangku. Jenderal ilahi telah menangkap jiwanya. Dua hari kemudian, saat masalah ini diselesaikan, jenderal ilahi akan membawa kita ke pengadilan kekaisaran suku air. Ia itu bagus, ji ke tersenyum dan menganggup. Dia berkata dengan penuh semangat, kakak Tiansing, kamu telah memberikan kontribusi yang besar kali ini. Pengadilan kekaisaran pasti akan menghadiahimu. Juga, Anda telah menyelesaikan krisis Teluk Gyokuno. Orang-orang di kota pesisir juga akan berterima kasih kepada Anda. Keduanya mengobrol sebentar lalu kembali ke kapal perang Xiaohan untuk beristirahat. Dua jam kemudian, Xiaohan membersihkan kekacauan dan memperbaiki armada kapal perang. Dia mengirim tiga jenderal dengan tiga kapal perang dan 300 tentara elit untuk menjaga pulau Gyokuno. Dia kemudian memimpin kapal perang dan tentara yang tersisa kembali ke kota Batu Hitam. Satu jam kemudian, armada kapal perang kembali ke pelabuhan kota Batu Hitam dengan penuh kemenangan. Kapal perang dan tentara tinggal di pelabuhan untuk menunggu perintah. Xiaohan membawa Ji Tiansing, Ji Ke dan banyak komandan kembali ke kediaman Jenderal Ilahi. Setelah kembali, Ji Tiansing dan Ji Ke tinggal sementara di perkebunan. Ji Ke bermeditasi di kamar untuk memulihkan kekuatannya. Ji Tiansing juga perlu memulihkan kekuatannya dan memeriksa kekayaan di Ring Interspatial. Xiaohan tidak punya waktu untuk istirahat sama sekali. Dia terus menangani akibatnya dan memulihkan perdamaian ke Teluk Gyokuno sesegera mungkin. Pertama, dia mengirim orang untuk memasang pemberitahuan di kota-kota pesisir agar orang tahu bahwa setan laut telah dibunuh, dan pasukan binatang laut telah dikalahkan dan melarikan diri. Kedamaian telah dipulihkan di Ancient Jadebei. Masyarakat dan nelayan akan segera bisa kembali ke Teluk untuk melanjutkan mencari ikan dan mengumpulkan mutiara. Tentu saja, dia dengan jelas menyebutkan nama Ji Tiansing dalam pengumuman, mengatakan bahwa hanya dengan bantuan Ji Tiansing dia berhasil melenyapkan setan laut. Ketika orang-orang di kota-kota pesisir melihat isi pemberitahuan tersebut, mereka semua sangat gembira dan berlari untuk menyebarkan berita tersebut. Jutaan rakyat jelata dan nelayan sangat berterima kasih kepada Xiaohan dan Ji Tiansing, sangat memuji mereka. Nama Ji Tiansing juga dikenal luas di kalangan masyarakat. Dia telah menjadi pahlawan yang dikenal semua orang. Di masa lalu, dia adalah putra kaisar yang terkenal. Banyak seniman bela diri muda di kota-kota pesisir yang akrab dengan perbuatannya dan sangat memujanya. Tetapi bagi orang-orang, Ji Tiansing berada jauh di middle ground. Dia adalah sosok legendaris yang tidak bisa mereka jangkau. Tapi sekarang, itu berbeda. Ji Tiansing datang ke Laut Timur dan memecahkan masalah di hati orang-orang. 992 Hanya dalam dua hari, nama Ji Tiansing telah menyebar ke setiap kota di sepanjang laut. Di jalan-jalan dan gang-gang, semua klan dan keluarga berbicara tentang bagaimana dia telah membantu Jenderal Ilahi Dong Lin melenyapkan setan laut. Beberapa praktisi bela diri yang memujanya dan mengetahui identitas dan perbuatannya bahkan lebih bersemangat untuk memberi tahu orang lain tentang perbuatan legendarisnya. Singkatnya, dia telah menjadi topik diskusi banyak orang. Posisinya di hati orang-orang adalah yang kedua setelah Jenderal Ilahi Dong Lin. Selama dua hari ini, dia telah bermeditasi dan berkultivasi di kediaman Jenderal Ilahi. Setelah esensi sejati dan kekuatannya pulih ke puncaknya, dia sibuk menghitung sumber daya dan kekayaan di cincin spasialnya. Butuh satu hari penuh baginya untuk menyelesaikan penghitungan semua sumber daya. Batu giok, biji, mutiara energi roh, emas, perak, dan harta lainnya yang tak terhitung jumlahnya berjumlah lebih dari 100 juta batu roh. Itu benar-benar mencapai 200 juta. Jika Jitiansing menjual semua sumber daya ini dan menukarnya dengan batu roh dan pil yang dia butuhkan, itu akan cukup baginya untuk berkultivasi setidaknya selama 100 tahun. Namun, dia tidak akan melakukannya. Dia mengeluarkan semua mutiara energi roh dan memasukkannya ke dalam cincin spasialnya. Adapun batu giok, dia hanya menyimpan setengahnya. Separuh batu giok dan biji lainnya, serta emas, perak, dan harta karun, dia meninggalkan semuanya di cincin spasialnya dan mengembalikannya ke Raja Gunung Emas. Raja Jinsan mengikuti perintahnya dan menempatkan tumpukan batu giok, biji, dan emas, perak, dan permata ke dalam tanah di sekitar kota Tanah Damai. Sebagian kecil dari biji dan batu giok dapat mendukung orang-orang dari perlombaan roh bumi selama belasan tahun atau lebih. Sebagian besar sumber daya akan diubah menjadi urat biji dan cadangan di bawah asuhan para pengrajin ras roh bumi. Vena dan cadangan biji ini akan menghasilkan biji baru dan batu giok seiring berjalannya waktu. Mereka akan dapat mendukung orang-orang dari perlombaan roh bumi untuk waktu yang lama. Dengan cara ini, orang-orang dari perlombaan roh bumi tidak perlu khawatir tentang kekurangan sumber daya selama bertahun-tahun yang akan datang. Sebelumnya, ketika Raja Gunung Emas memimpin orang-orang dari perlombaan roh bumi untuk hidup di dunia pedang, banyak orang dipenuhi dengan ketakutan dan kecemasan. Mereka tidak takut dengan lingkungan yang asing. Mereka hanya khawatir tentang masa depan mereka. Jika mereka tidak memiliki cukup tanah dan urat biji, akan sangat sulit bagi mereka untuk bereproduksi. Sekarang, Ji Tiansing telah memberi mereka biji dan sumber daya senilai lebih dari 100 juta batu roh dan menyelesaikan kekhawatiran mereka. Raja Gunung Emas dan semua orang roh bumi sangat gembira. Hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan harapan. Mereka sangat berterima kasih kepada Ji Tiansing. Mulai sekarang, mereka akan dapat hidup dengan damai di dunia pedang dan bahkan lebih setia kepada Ji Tiansing. Setelah membagikan biji, Ji Tiansing mulai membaca buku di Perkebunan Jenderal Ilahi untuk mempelajari lebih lanjut tentang suku Air Laut Timur. Ada jutaan buku di perpustakaan Perkebunan Jenderal Ilahi. Di antara mereka, ada puluhan ribu buku tentang klan Air Laut Timur. Ji Tiansing tinggal di Tibet selama satu malam dan menggunakan indra spiritualnya untuk membaca puluhan ribu buku. Dia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang klan Air Laut Timur dan pengadilan kekaisaran klan Air. Pagi-pagi sekali di hari ketiga, dia baru saja meninggalkan Tibet ketika dia bertemu dengan Xiao Han. Xiao Han Sing buru-buru berjalan di depannya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Mudaji, kursi ini mencarimu. Aku mendengar dari para penjaga bahwa kamu sedang bersembunyi, jadi aku bergegas. Ji Tiansing menangkupkan tangannya dan bertanya, Tuan Jenderal Ilahi, mengapa Anda mencari saya? Xiao Han menunjuk ke arah Tibet dan berkata dengan wajah serius, Tuan Mudaji, ayo masuk dan bicara. Ji Tiansing menganggup dan mengikutinya ke Tibet. Keduanya memasuki ruang rahasia dan Xiao Han berkata dengan wajah serius, Tuan Mudaji, kursi ini menginterogasi Raja Taimo selama dua hari dan menggunakan segala macam metode untuk mendapatkan informasi darinya. Oh! Ji Tiansing mengangkat alisnya dan bertanya dengan penuh minat, informasi apa yang didapat Tuan Jenderal Ilahi. Xiao Han berkata dengan suara rendah, Kursi ini awalnya berpikir bahwa monster laut itu adalah seorang ahli dari pengadilan Kekaisaran Klan Air dan mengambil alih teluk Diokuno di bawah perintah pengadilan Kekaisaran Klan Air. Kursi ini juga ingin membawa jiwa dewa monster laut ke pengadilan Kekaisaran Klan Air untuk mencela mereka. Saya tidak menyangka bahwa itu benar-benar dari pengadilan Kekaisaran Klan Air dan pernah menjadi komandan penjaga pengadilan Kekaisaran. Namun, ia mencuri harta tak ternilai dari istana Kekaisaran Ras Air dan melarikan diri bersamanya. Untuk menghindari diburu oleh pengadilan Kekaisaran Klan Air, ia melarikan diri ke teluk Diokuno dan mengumpulkan sejumlah besar monster laut dan meninggalkan orang-orang Klan Air untuk mengambil alih teluk Diokuno dan mengubahnya menjadi kerajaannya sendiri. Mendengar ini, Ji Tian Xing memiliki firasat buruk. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Tuan Jenderal Ilahi, apa harta tak ternilai yang dicuri Raja Taimo? Xiao Han menatapnya dalam-dalam dan berkata, Menurut Raja Taimo sendiri, itu adalah harta tak ternilai yang disebut Dreamy Feather Ice Gold. Itu bisa digunakan untuk menempas senjata ilahi tingkat roh primordial. Raja Taimo menelan Dreamy Feather Ice Gold dan menyerap kekuatannya. Begitulah cara dia menjadi begitu kuat dan memiliki nyali untuk mengambil alih teluk Diokuno dan menyatakan dirinya sebagai raja. Ketika Anda membunuh tubuh Raja Taimo dengan pedang Anda, saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kristal es seukuran kepalan tangan jatuh dari tubuhnya. Jika saya tidak salah, kristal es biru itu seharusnya adalah Dreamy Feather Ice Gold. Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan menatapnya dengan senyum tipis. Dia bertanya, Tuan Jenderal Ilahi, maksud Anda? Anda ingin saya menyerahkan emas es bulu mimpi dan mengembalikannya ke pengadilan Kekaisaran Klan Air? Xiao Han tidak mengatakan apa-apa dan menatapnya tanpa ekspresi. Setelah hening sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Haha, bagaimana mungkin? Raja Taimo mencuri Dreamy Feather Ice Gold dan mengambil alih Anshen Jadebei. Dia membantai orang-orang kita. Kami membunuhnya bersama dan Dreamy Feather Ice Gold adalah rampasan perang kami. Mengapa kita harus mengembalikannya ke pengadilan Kekaisaran Klan Air? Tuan Mudaji, Anda adalah kontributor utama dalam operasi ini. Anda layak mendapatkan Dreamy Feather Ice Gold. Saya hanya ingin memverifikasi ini dengan Anda. Juga, saya ingin mengingatkan Anda bahwa itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Anda harus memanfaatkannya dengan baik. Ji Tian Xing tersenyum dan mengangguk, jadi begitu. Kalau begitu saya akan berterima kasih, Tuan Jenderal Ilahi. Anda terlalu baik, Xiao Han mengangguk dan berkata, Tuan Mudaji, Anda harus beristirahat di mansion selama dua hari lagi. Kursi ini masih memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikan. Setelah dua hari, kursi ini akan mengurus semuanya dan menemanimu ke pengadilan Kekaisaran Klan Air. Masalahnya diselesaikan. Keduanya saling membungkuk dan meninggalkan Tibet satu demi satu. Xiao Han terus menangani urusan sementara Ji Tian Xing kembali ke kamarnya untuk berkultivasi. Dia bekerja keras untuk memperkuat fondasinya dan meningkatkan kekuatannya. Sudah lama sejak dia mencapai tingkat ke-9 dari Sky Origin Stage. Kekuatannya meningkat dari hari ke hari. Dia sangat dekat dengan tahap pemurnian jiwa setengah langkah. Paling lama dalam sebulan, dia akan terjebak di tahap pemurnian jiwa. Akan sangat sulit baginya untuk meningkatkan kekuatannya. Tujuannya sekarang adalah untuk mencapai batas tahap asal langit dan menyentuh ambang tahap pemurnian jiwa. Setelah itu, dia harus menemukan cara untuk mendapatkan batu tanpa batas dan menggunakannya dengan Dreamy Feather Ice Gold untuk memperbaiki pedang yang patah. 993. Dua hari berlalu dengan cepat. Xiao Han menangani akibatnya dan memulihkan perdamaian dan stabilitas ke Ancient Jade Bay. Pada pagi hari ketiga, dia membawa Ji Tian Xing dan meninggalkan Istana Jenderal Ilahi, terbang menuju Laut Timur yang tak berujung. Keduanya melakukan perjalanan bersama, terbang di atas permukaan laut dengan kecepatan kilat menuju ke dalaman Laut Timur. Jika tidak bepergian dengan Ji Tian Xing, dia memasuki dunia pedang dari pedang yang patah dan bermain-main di kota bumi yang damai. Baginya, dunia pedang, kota bumi yang damai, dan ribuan warga perlombaan roh bumi semuanya asing dan baru. Dia bermain-main di dunia pedang selama beberapa hari sebelum menetap di kota bumi yang damai untuk berkultivasi dalam pengasingan. Tanpa sadar, 10 hari berlalu dengan cepat. Ji Tian Xing dan Xiao Han melakukan perjalanan terus-menerus selama 10 hari, terbang sejauh 300 ribu mil sebelum akhirnya tiba di kedalaman Laut Timur. Selama perjalanan, Ji Tian Xing juga merasakan keindahan dan luasnya Laut Timur. Di bawah adalah Laut Biru tak terbatas, dan di atas adalah Langit Biru. Dunia itu luas dan tak terbatas. Kadang-kadang, kawanan burung laut akan terbang melintasi langit, dengan santai melebarkan sayapnya dan mengeluarkan tangisan yang tajam dan jauh. Di permukaan Laut Biru yang luas, paus dan hiu raksasa yang panjangnya puluhan meter bahkan ratusan meter akan melompat keluar dari air, menciptakan gelombang besar setinggi 30 meter. Ada juga banyak makhluk aneh dari perlombaan air yang bermain di permukaan laut, menciptakan lapisan riak. Di laut yang luas, ada beberapa pulau yang tersebar di sekitar. Sebagian besar pulau itu ditempati oleh perlombaan air, dan ada banyak desa dan rumah yang dibangun di sana. Ji Tian Xing melihat pemandangan Laut Timur, dan juga mengalami budaya dan budaya perlombaan air. Dia juga memiliki harapan untuk pengadilan Kekaisaran Perlombaan Air, yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Pada sore hari ke-11, Xiao Han berhenti terbang. Ijaran cahaya matahari terbenam menyinari permukaan laut, menyebabkan permukaan laut berkilauan dengan warna kemasan yang redup. Tuan Mudaji, kami di sini. Xiao Han berdiri di langit dan melihat kebawah ke permukaan laut saat dia berbicara dengan Ji Tian Xing. Ji Tian Xing melihat sekeliling dan mengerutkan kening bingung. Dia bertanya, Tuan Jenderal Ilahi, apakah kita sudah tiba di alam aneh sepuluh ribu naga? Tidak ada yang lain selain laut dalam radius beberapa ribu mil. Bahkan tidak ada satu pulau pun. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa ini adalah tempatnya? Xiao Han tersenyum saat dia menjelaskan, lautan timur sangat luas, dan tidak ada yang bisa dirujuk. Jadi memang sulit untuk menentukan lokasinya. Namun, alam aneh sepuluh ribu naga sangat besar. Itu hampir seperti dunia bawah laut. Saya pernah ke Istana Kekaisaran Ras Air lebih dari sepuluh kali. Saya hanya perlu mengingat perkiraan lokasi dan jarak, dan tidak sulit menemukan pintu masuk ke alam aneh sepuluh ribu naga. Ji Tian Xing menganggup dan berkata, Begitu. Xiao Han memberi isyarat agar dia pergi. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia turun dari langit ke laut. Sosoknya berubah menjadi cahaya biru dan menyelam ke kedalaman laut. Ji Tian Xing mengikuti di belakangnya. Seluruh tubuhnya terbungkus lapisan cahaya biru aqua saat dia mengarungi air laut dengan kecepatan yang sangat cepat. Sebagian besar pembudidaya yang telah mencapai tahap asal langit dapat menggunakan kekuatan lima elemen untuk terbang dan berjalan di atas api. Air laut di daerah ini sangat dalam. Xiao Han dan Ji Tian Xing telah menyelam hampir 10 ribu meter ke dalam laut, tetapi mereka masih belum mencapai dasarnya. Dasar lautnya gelap gulita dan air lautnya dingin menusup tulang. Tekanannya sangat tinggi. Jika itu adalah kultifator tahap asal langit normal, akan sulit bagi mereka untuk bergerak di kedalaman 10 ribu meter. Namun, Xiao Han dan Ji Tian Xing sangat kuat. Mereka tidak terhalang oleh ini, tapi kecepatan mereka sedikit lebih lambat. Setelah beberapa saat, keduanya telah menyelam sekitar 20 ribu meter dan akhirnya mencapai dasar laut. Dasar lautnya gelap gulita dan keras. Ada terumbu karang di mana-mana, terumbu karang, dan semua jenis rumput laut. Ada juga banyak ikan dan makhluk air yang tampak aneh berenang di sekitar. Tubuh Xiao Han dan Ji Tian Xing melonjak dengan cahaya True Origin. Di laut yang gelap gulita, mereka seperti dua bola cahaya besar. Ikan, ular laut, ubur-ubur, dan makhluk air khusus yang tak terhitung jumlahnya tertarik oleh cahaya mereka dan berenang ke arah mereka. Setelah beberapa saat, mereka berdua dikelilingi oleh sekumpulan besar ikan dan makhluk air. Namun, ikan dan makhluk air ini sangat lemah. Mereka tidak bisa mengancam mereka berdua sama sekali. Xiao Han berdiri di atas batu hitam pekat dan memandangi sekumpulan ikan di sekitarnya tanpa ekspresi. Tiba-tiba, dia melihat seekor kepiting raksasa seukuran rumah di gerombolan ikan yang penuh sesak. Itu adalah makhluk air Origin Core Stage. Oleh karena itu, dia melambaikan tangannya dan melemparkan telapak tangan raksasa berwarna biru es, menangkap kepiting raksasa itu. Kepiting raksasa itu tertangkap di telapak tangan raksasa. Itu berjuang dalam ketakutan dan mengaum dengan marah. Xiao Han menggunakan kekuatan jiwa ilahinya untuk menekan jiwa kepiting dan membuatnya tenang. Kemudian, dia bertanya dengan nada serius, di mana pintu masuk ke alam aneh sepuluh ribu naga. Bawa aku ke sana. Dia berbicara dalam bahasa makhluk air. Tentu saja, kepiting raksasa itu bisa memahaminya. Itu dengan cepat menjawab, senior, tolong selamatkan hidupku. Pintu masuk terdekat berjarak 300 mil ke arah tenggara. Xiao Han menganggup dan melonggarkan cengkramannya pada telapak tangan raksasa berwarna biru es, melepaskannya. Kepiting raksasa merasa lega. Ia dengan cepat melarikan diri dari kawanan ikan dan berenang menjauh tanpa menoleh ke belakang. Segera, itu menghilang ke dalam kegelapan. Ayo pergi. Xiao Han melambaikan tangannya dan membawa Jitiansing keluar dari kawanan ikan dan berenang ke arah tenggara. Keduanya berenang di bawah laut selama sekitar 100 napas waktu dan tiba di lokasi yang disebutkan kepiting raksasa. Itu adalah parit yang panjangnya 100 mil dan lebar 10 mil. Parit besar ini terlihat seperti dibela oleh prajurit yang tiada taranya, tetapi juga terlihat seperti buatan manusia. Itu di sini. Xiao Han mengungkapkan senyum puas dan menunjuk ke parit. Di kedua sisi parit terdapat tebing lurus yang terbuat dari karang hitam pekat. Keduanya memasuki parit dan menyelam ke dasar parit. Mereka mendarat di sekelompok batu. Lingkungannya gelap gulita dan sunyi. Ada banyak mutiara dan batu permata di tebing tidak jauh di depan mereka. Mutiara dan batu permata ini membentuk gambaran sebuah gerbang. Jelas, gambar gerbang yang bersinar adalah formasi yang kuat. Tidak ada penjaga di kedua sisi gerbang, tetapi tidak ada makhluk air atau makhluk air yang berani mendekat. Parit ini adalah area terlarang bagi makhluk air. Xiao Han membawa Ji Tian Xing ke depan tebing. Dia mengeluarkan token identitasnya dan menekannya di gerbang. Token emas gelap menyala dengan cahaya keemasan yang menyelaukan dan melepaskan kekuatan yang kuat ke dalam gerbang. Tiba-tiba, mutiara dan batu permata di tebing melepaskan cahaya biru es yang menyelaukan dan membentuk gerbang biru es. Us! Gerbang dibuka. Ada cahaya putih buram di belakang gerbang. Xiao Han membawa Ji Tian Xing ke gerbang. Keduanya langsung ditelan oleh cahaya putih. Us! Cahaya putih menyala, dan kedua sosok itu menghilang. Pintu formasi arrai ditutup, dan segera menghilang. Pada saat berikutnya, Ji Tian Xing dan Xiao Han memasuki dunia bawah laut yang legendaris, alam aneh 10 ribu naga. 994 Sebelum memasuki alam aneh 10 ribu naga, Ji Tian Xing telah membayangkan seperti apa dunia bawah laut yang misterius ini. Sekarang, dia akhirnya memasuki alam aneh 10 ribu naga dan melihat dunia bawah laut yang legendaris ini dengan matanya sendiri. Adegan di depannya sangat indah dan misterius. Itu benar-benar di luar imajinasinya. Dia menginjak tanah. Itu kokoh dan kokoh, seolah-olah dia sedang menginjak tanah. Namun, ketika dia melihat ke bawah, tanahnya bukanlah tanah. Itu adalah permukaan es biru yang datar. Seolah-olah dia menginjak cermin. Melalui permukaan es yang hampir transparan, dia dapat dengan jelas melihat situasi di kedalaman laut. Ada terumbu karang yang padat, tanaman air berwarna hijau tua atau hijau tua, kerang warna-warni, ular laut, dan ikan laut. Ribuan ikan laut berenang berkelompok. Mereka berenang perlahan di bawah permukaan biru es. Mereka santai dan tenang. Dia melihat kekejauhan dan melihat jalan datar di depan. Yang bisa dia lihat hanyalah permukaan biru es. 100 mil jauhnya, ada air terjun yang besar dan megah. Itu mengalir turun dari langit dan mendarat di permukaan biru es. Itu membentuk sebuah danau di daerah dataran rendah. Air terjun itu tingginya 100 mil dan lebarnya puluhan mil. Itu pasti air terjun terbesar dan terindah yang pernah dilihat Ji Tian Xing dalam hidupnya. Apalagi air terjun yang jatuh dari langit tidak hanya spektakuler, tapi juga magis. Aku tidak menyangka alam aneh 10 ribu naga menjadi tempat yang begitu misterius. Tempat ini sangat indah sehingga bukan milik dunia fana. Ini seperti dunia legenda. Ji Tian Xing terkejut dan terkejut. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru kagum. Xiao Han sudah berada di sini lebih dari 10 kali. Dia sudah terbiasa dengan itu. Ketika dia melihat reaksi Ji Tian Xing, dia merasakan hal yang sama. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Mudaji, apakah Anda terkejut? Ketika saya pertama kali datang ke alam aneh 10 ribu naga, saya bahkan lebih terkejut dari Anda. Namun, ini bukan apa-apa. Lihatlah langit lagi. Ji Tian Xing mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dia melihat bulan bundar tergantung di langit biru. Bulan besar memancarkan cahaya perak terang, menerangi seluruh alam aneh 10 ribu naga. Namun, Xiao Han memberitahunya bahwa itu bukan bulan sungguhan. Itu dibangun oleh pengadilan Kekaisaran Perairan menggunakan miliaran mutiara dan teknik rahasia kuno. Di alam menakjubkan 10 ribu naga, baik matahari maupun bulan tidak bisa terlihat. Hanya, bulan terang, yang tidak pernah terbenam menyinari seluruh dunia. Selain Mingyue, Ji Tian Xing melihat adegan lain yang lebih mengejutkannya. Jauh tinggi di langit, ada banyak ikan paus raksasa dan ikan perlahan terbang melalui awan. Ya Tuhan, kami berada sangat jauh dari langit, dan paus serta ikan raksasa yang kami lihat berukuran sebesar istana. Jika kita lebih dekat, bukankah paus dan ikan itu panjangnya 10 mil, dan sebesar pegunungan? Mata Ji Tian Xing tertuju pada paus dan ikan yang sangat besar, yang tampak perkasa dan mengintimidasi. Serunya lagi. Xiao Han menganggup dan berkata dengan nada serius, Benar, itu suku air terbesar di Laut Timur. Masing-masing dari mereka sepanjang 20 mil, seperti pegunungan yang bergerak. Saya pernah bertanya kepada Kaisar Kekaisaran Perlombaan Air. Paus dan ikan raksasa itu sebenarnya adalah paus naga dan ikan naga. Menurut legenda, mereka lahir sebelum zaman kuno dan merupakan pelindung Laut Timur yang tak berujung. Paus naga dan ikan naga. Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan menatap sosok raksasa di langit itu. Dia merasa lebih terkejut. Dia telah membaca banyak buku dan mengetahui banyak legenda dan cerita kuno. Tentu saja, dia pernah mendengar tentang legenda paus naga dan ikan naga. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa paus naga dan ikan naga legendaris benar-benar ada, dan dia telah melihatnya dengan matanya sendiri. Pada saat ini, Xiao Han menunjuk ke langit biru dan menjelaskan kepadanya, langit yang kita lihat di alam menakjubkan sepuluh ribu naga bukanlah langit, itu masih Laut Timur. Alam menakjubkan sepuluh ribu naga adalah penghalang yang terletak jauh di dalam Laut Timur, seperti dunia kecil. Dalam istilah awam, alam menakjubkan sepuluh ribu naga seperti bola air transparan di tengah Laut Timur. Saat kita tinggal di dalam bola air raksasa ini, di bawah kaki kita ada dasar laut, dan di atas kepala kita masih ada laut. Ji Tian Xing sudah menebak hal ini, setelah mendengar penjelasan Xiao Han, seketika ia tersadar. Dia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia berada jauh di dalam Laut Bintang Terkubur, dia telah melihat pemandangan serupa ketika dia memasuki reruntuhan kehancuran kuno melalui pintu langit terbuka. Dia tidak bisa tidak berpikir bahwa dunia yang hancur itu mirip dengan alam menakjubkan sepuluh ribu naga. Mungkinkah ada hubungan antara keduanya? Namun, sebelum dia bisa berpikir dan menganalisis, sekelompok penjaga lapis baja emas bergegas dari lapangan es di depannya. Xiao Han menyela pikirannya dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Mudaji, Pengadilan Kekaisaran Perlombaan Air telah merasakan aura token saya dan mengirim penjaga istana untuk menyambut Anda. Nanti, Anda akan mengikuti saya ke Pengadilan Kekaisaran untuk bertemu dengan kaisar-kekaisaran dari Perlombaan Air. Apapun tujuan atau rencana Anda, jangan katakan dulu. Setelah saya menginterogasi Anda, akan lebih mudah bagi Anda untuk bernegosiasi dengan Pengadilan Kekaisaran Perlombaan Air. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Anda di Pengadilan Kekaisaran Perlombaan Air, kami akan bertindak sesuai dengan keadaan. Jitiansing tahu bahwa Xiao Han membantunya, jadi dia menganggup dan berkata, Terima kasih, Jenderal Ilahi. Setelah beberapa saat, lebih dari 30 penjaga istana lapis baja emas tiba di depan mereka berdua. Kelompok penjaga istana ini semuanya adalah elit perlombaan air, dan mereka semua terlihat berbeda. Ada tentara udang, jenderal kepiting, gurita, ubur-ubur, dan sebagainya. Namun, mereka tampak husyuk dan bermartabat, mengenakan baju besi emas dan memegang tombak emas. Mereka tampak sangat megah. Seorang pria parubaya yang terlihat sangat mirip dengan manusia keluar dari kelompok itu, kecuali dia memiliki mulut ikan dan sisik ikan. Dia berjalan di depan Xiao Han dan membungku hormat. Dia berkata dalam bahasa manusia, Salam, Jenderal Dewa Dong Lin. Saya Yusan, Komandan Penjaga Istana. Saya baru saja merasakan aura Jenderal Ilahi, jadi saya telah membawa penjaga istana untuk menyambut Anda. Sebagai Komandan Penjaga Istana, Yusan memiliki kekuatan Spirit Refining Realm. Dia adalah salah satu bawahan terpercaya dari Kaisar Kekaisaran Perlombaan Air. Dia telah berinteraksi dengan Xiao Han berkali-kali, jadi mereka tidak asing satu sama lain. Xiao Han membalas salam dan berkata dengan wajah serius, Komandan Yu, saya di sini hari ini karena saya memiliki masalah yang sangat penting untuk didiskusikan dengan Kaisar Kekaisaran Perlombaan Air. Tolong pimpin dan laporkan masalah ini ke Kaisar Kekaisaran. Saya harus menjelaskannya kepada Kaisar Kekaisaran secara langsung. Yusan tercengang dan berkata dengan wajah serius, Selama bertahun-tahun, jika tidak ada yang penting, Jenderal Ilahi, kamu tidak akan datang ke Pengadilan Kekaisaran Perlombaan Air. Ketika saya mendengar bahwa Anda ada di sini, saya menduga sesuatu pasti telah terjadi. Saya hanya tidak tahu apakah Jenderal Abadi dapat memberi tahu saya apa yang begitu serius. Xiao Han berkata tanpa ekspresi, masalah ini sangat penting, dan menyangkut perdamaian antara dua ras. Aku tidak bisa mengungkapkannya untuk saat ini. Aku harus bertemu langsung dengan Kaisar Kekaisaran Ras Air untuk membahasnya. Ini, Yusan berada dalam dilema dan ragu-ragu. Kaisar Kekaisaran Perlombaan Air sangat sibuk, dan dia harus berkultivasi dalam pengasingan. Dia sangat sibuk selama dua bulan terakhir. Yusan awalnya berencana untuk menghentikan Xiao Han dan menemukan Pangeran atau Menteri Perlombaan Air untuk mengirim Xiao Han kembali. Namun, dia tidak menyangka Xiao Han begitu bertekad dan masalahnya menjadi sangat serius. 995 Yusan memimpin lebih dari 30 penjaga istana untuk mengawal Xiao Han dan Ji Tian Xing ke Pengadilan Kekaisaran Perlombaan Air. Mereka terbang melintasi langit dengan kecepatan kilat, melintasi tanah biru sedingin es dan danau serta sungai yang tak terhitung jumlahnya. Mereka melintasi kota tempat perlombaan air berkumpul. Kota-kota itu dibangun di atas tanah biru es dan dikelilingi oleh air laut. Ada sungai dan danau di mana-mana di kota-kota. Semua rumah dan bangunan terbuat dari dinding air yang diringkas menjadi kristal. Mereka tampak jernih dan tampak seperti istana kristal. Itu sangat melamun. Setelah terbang sekitar seribu mil, mereka tiba di depan sebuah istana yang besar dan megah. Istana ini lebarnya 100 mil dan terdiri dari lebih dari 100 istana. Mereka jernih dan memancarkan warna biru es. Istana itu dikelilingi lautan luas. Ada deretan pohon terbungkus perak yang tumbuh di air. Batang, dahan, dan daun pohon-pohon ini semuanya berwarna perak. Mereka menghasilkan banyak buah emas yang berkelap-kelip dengan bintik-bintik cahaya kemasan. Ada lebih dari 100 penjaga dengan baju besi emas di kedua sisi pintu istana. Mereka tampak perkasa dan bermartabat. Pintu istana setinggi 100 meter itu juga terbuat dari kristal es bercampur pasir bintang perak. Itu kokoh dan tampak cantik. Ini adalah pengadilan Kekaisaran Perlombaan Air, Istana Naga Emas. Yusan memimpin Jitiansing dan Xiaohan melewati pintu dan masuk ke Aula Utama Istana Naga Emas. Ada lantai kristal es di Aula Utama. Ada delapan pilar naga kristal es di kedua sisi Aula, menopang kuba istana. Di utara, ada singgah sana yang bertatahkan permata dan mutiara. Itu sangat megah. Itu adalah tahta Kaisar Perlombaan Air, Kaisar Naga Emas. Hari ini bukan hari untuk pertemuan. Aula Utama kosong. Hanya ada selusin penjaga istana yang berdiri di sudut Aula. Yusan meminta Jitiansing dan Xiaohan untuk menunggu di Aula Utama. Dia pergi untuk melapor ke Kaisar Naga Emas. Jitiansing dan Xiaohan berdiri di Aula Utama. Mereka menunggu dengan sabar sekitar 15 menit sebelum Yusan kembali ke Aula Utama. Ada dua seniman bela diri suku naga yang memasuki Aula Utama bersama Yusan. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria parubaya yang tingginya lebih dari 10 kaki, dengan sosok kekar dan aura yang mendominasi. Dia mengenakan jubah emas dengan pola naga Phoenix dan mahkota bintang 9 yang mewah. Wajah perseginya tegak dan bermartabat. Matanya dalam dan lebar. Ada tanduk naga emas di dahinya. Dia adalah kaisar perlombaan air, kaisar naga emas yang terkenal. Seniman bela diri suku naga di belakang kaisar naga emas adalah seorang pemuda. Dia juga tinggi dan berotot. Dia mengenakan jubah ungu. Wajahnya tegas dan auranya garang. Ada tanduk naga emas di dahinya. Kulitnya tertutup sisik naga emas gelap. Dia telah mencapai alam penyempurnaan jiwa setengah langkah. Dia tidak jauh dari mencapai Sol Revinemen Realm. Ketika Ji Tiansing melihat wajahnya dengan jelas, dia tertegun, dan sorot matanya sedikit berubah. Kaisar naga emas. Kaisar perlombaan air. Ji Tiansing tahu bahwa Taiyi adalah putra mahkota pengadilan kekaisaran perlombaan air, putra tertua kaisar naga emas. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Taiyi tidak berada di Istana Raja, tetapi telah kembali ke pengadilan kekaisaran ras air, dan secara kebetulan bertemu dengannya. Saat dia melihat Taiyi, Taiyi juga melihatnya. Dia juga mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi terkejut. Kaisar naga emas berjalan ke singgah sana dengan kepala terangkat tinggi dan duduk di atasnya. Taiyi berdiri di sisi kanan singgah sana tanpa ekspresi. Yu San berdiri di sisi kiri kaisar naga emas. Xiao Han dan Ji Tiansing segera mengesampingkan pikiran mereka yang mengganggu dan menatap kaisar naga emas dengan ekspresi serius. Mereka membungkuk dan berkata, salam, Yang Mulia. Ekspresi kaisar naga emas tetap tenang saat dia menilai mereka berdua dengan tatapan tajam. Dia sedikit menganggup dan berkata, silakan berdiri. Terima kasih, Yang Mulia. Ji Tiansing dan Xiao Han mengucapkan terima kasih secara bersamaan. Kaisar naga emas memandang Ji Tiansing dan bertanya pada Xiao Han, Jenderal Dong Lin, Anda telah pergi ke pengadilan kekaisaran lebih dari sepuluh kali. Saya tahu betul bahwa Anda berada di sini tanpa alasan yang baik. Namun, Anda benar-benar membawa seorang junior saat Anda datang ke istana kekaisaran kali ini. Siapa dia? Mengapa Anda membawanya ke sini secara pribadi? Xiao Han menangkupkan tangannya dan hendak memperkenalkan Ji Tiansing kepada kaisar naga emas. Pada saat ini, Tai Yi, yang berdiri di samping kaisar naga emas, menunjukkan senyum main-main dan berkata, Ayah, saya kenal pria ini. Dia tidak asing bagi saya. Kaisar naga emas menoleh untuk menatapnya dengan ekspresi bingung. Oh, Tai Yi, kau kenal dia. Lalu katakan padaku, siapa dia? Senyum di wajah Tai Yi menjadi lebih lucu. Dia menatap lurus ke arah Ji Tiansing dan berkata dengan tenang, nama anak ini adalah Ji Tiansing. Dia bergabung dengan istana kaisar tahun lalu. Pada tahun lalu, dia telah membuat namanya terkenal di Zongsu. Dia mengalahkan kelanduanmu dan diangkat menjadi penguasa wilayah Tianchen oleh pengadilan kekaisaran. Kemudian, dia menikah dengan Cloud Spirit Palace. Kesadaran muncul pada kaisar naga emas setelah pengenalan Tai Yi. Dia menatap Ji Tiansing dengan mata berbinar. Oh, aku pernah mendengar bahwa umat manusia memiliki kejeniusan selama berabad-abad. Jadi kamu. Haha, saya tidak menyangka jenius nomor satu umat manusia datang ke pengadilan kekaisaran untuk menemui saya. Menarik. Kaisar naga emas telah mendengar tentang reputasi Ji Tiansing tetapi tidak mengingatnya. Bagi Primordial Soul Sovereign seperti dia, tidak peduli seberapa jeniusnya dia, dia masih junior. Dia bisa menghancurkannya dengan jari. Lagipula, Primordial Soul Sovereign sudah berada di puncak benua dan bisa memandang rendah semua makhluk hidup. Pada saat ini, Xiao Han menangkupkan tangannya ke arah kaisar naga emas dan dengan sungguh-sungguh berkata, Yang Mulia, Ji Tiansing datang menemui Anda untuk masalah lain. Namun, mari kita tidak membicarakannya untuk saat ini. Sekarang, saya memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada Anda, Yang Mulia. Ini menyangkut perdamaian antara dua ras. Kaisar naga emas tidak tertarik dengan tujuan Ji Tiansing. Dia menatap Xiao Han dan berkata, Baiklah, aku baru saja akan menanyakan sesuatu padamu. Katakan yang sebenarnya. Ekspresi Xiao Han serius. Lebih dari sebulan yang lalu, Iblis Laut masuk ke Teluk Giokuno dan mengambil alih Pulau Giokuno. Itu menghancurkan puluhan desa dan ribuan perahu nelayan. Delapan puluh ribu orang kami meninggal dan lebih dari seratus ribu kehilangan rumah mereka. Pada akhirnya, Ji Tiansing membantuku menyingkirkan Iblis Laut dan mengalahkan pasukan Monster Laut. Akhirnya, krisis Ancient Jade Bay terselesaikan. Setelah kejadian itu, saya mengetahui bahwa Iblis Laut itu adalah gurita tinta besar. Itu adalah Komandan Penjaga Istana Kekaisaran. Bolehkah saya bertanya kepada Yang Mulia, bagaimana Anda menjelaskan masalah ini? Xiao Han mengeluarkan Slip Giok dari cincin spasialnya dan menyerahkannya kepada Yu San, yang menyerahkannya kepada Kaisar Naga Emas. Slip Giok mencatat semua kematian umat manusia, perahu nelayan yang hancur, dan berbagai kerugian yang diderita umat manusia. Mendengar ini, Kaisar Naga Emas dan Tae Yi saling memandang. Ekspresi mereka menjadi serius. Kaisar Naga Emas mengambil Slip Batu Giok dari tangan Yu San. Setelah dia membaca isi Slip Giok dengan jiwanya, ekspresinya menjadi lebih jelek. Dia mengepalkan tinjunya dan matanya terbakar karena amarah. Tubuhnya memancarkan niat membunuh yang dingin. 996. Kaisar Naga Emas sangat lihai dan selalu setenang gunung. Jarang baginya untuk marah seperti ini. Salah satu alasan mengapa dia sangat marah adalah karena dia melakukannya dengan sengaja agar dilihat Xiao Han. Itu karena itu mewakili sikapnya terhadap masalah ini. Meskipun klan air mendominasi Laut Timur tak berujung, mereka tidak pernah berinteraksi dengan klan lain di daratan sejak zaman kuno. Mereka selalu memandang dengan dingin dari pinggir lapangan. Bahkan klan iblis yang mendatangkan malapetaka di dunia tidak akan menjadi musuh klan air dan tidak pernah menginvasi Laut Timur. Namun, karena wilayah klan air dan klan manusia terhubung, ada terlalu banyak interaksi antara kedua klan. Terlepas dari betapa sombong dan berdarah dinginnya klan air, mereka tidak akan menjadi musuh klan manusia. Lagipula, klan manusia telah menjadi penguasa daratan dan memiliki prajurit elit yang tak terhitung jumlahnya melindungi mereka. Kedua klan telah membuat batas yang jelas antara wilayah mereka dan membuat kesepakatan damai dan bersahabat untuk tidak saling menyerang. Selama ribuan tahun, konflik dan dendam sesekali antara kedua klan akan diselesaikan dengan cepat. Cara untuk menyelesaikan dendam dan meredakan konflik adalah dengan menyerahkan wilayah dan membayar kompensasi untuk menjaga perdamaian. Misalnya, Teluk Diok Kuno memang merupakan wilayah klan air pada zaman kuno. Namun, 2000 tahun yang lalu, prajurit elit dari klan air telah menginvasi wilayah klan manusia dan membantai banyak orang. Agar tidak memulai perang dengan klan manusia dan menenangkan kemarahan pengadilan kekaisaran, klan air menyerahkan Teluk Diok Kuno kepada klan manusia. Dalam ribuan tahun terakhir, kejadian serupa sering terjadi. Seiring berjalannya waktu, sebagian besar teluk yang kaya dan subur di sepanjang pantai diberikan kepada klan manusia sebagai kompensasi. Pada zaman dahulu, wilayah antara kedua klan dipisahkan oleh garis pantai. Saat ini, batas wilayah telah menjadi laut dalam jarak 10.000 mil dari pantai. Wilayah Laut Dangkal adalah wilayah klan manusia dan hanya wilayah laut dalam yang merupakan wilayah klan air. Terakhir kali terjadi konflik antara kedua klan adalah 80 tahun yang lalu. Setelah 80 tahun damai, Raja Taimo telah menginvasi Teluk Diok Kuno dan membantai orang-orang dari klan manusia. Karena Jenderal Ilahi Donglin datang untuk mencela dia, Kaisar Naga Emas harus memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini karena dia tidak bisa berselisih dengan pengadilan kekaisaran. Cara untuk menyelesaikan konflik adalah dengan menyerahkan wilayah dan membayar ganti rugi. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Setelah beberapa saat, dia berangsur-angsur menjadi tenang dan menjelaskan kepada Jenderal Ilahi Donglin, Jenderal Ilahi Donglin, tolong beritahu kaisar kekaisaran klan manusia atas nama saya bahwa itu memang kelalaian klan air. Pengawasan lemah kaisar inilah yang menyebabkan tragedi ini. Kaisar ini sangat meminta maaf untuk ini. Gurita tinta besar itu memang komandan penjaga istana kekaisaran klan kita. Ia telah setia pada tugasnya selama beberapa dekade. Namun, ia menggunakan status dan kekuatannya untuk memungkinkan kerabatnya menggertak makhluk air lainnya. Pengadilan kekaisaran menghukum kerabatnya sesuai dengan hukum, dan saya juga menghukumnya dengan berat, menyebabkannya menyimpan kebencian di dalam hatinya. Itu direncanakan selama dua tahun, mencuri harta rahasia ras kita, menghianati istana kekaisaran, dan melarikan diri dari alam aneh sepuluh ribu naga. Kaisar Naga Emas menjelaskan keseluruhan cerita kepada Xiao Han. Faktanya, Xiao Han telah menginterogasi Tai Mo Wang dan sudah mengetahui kebenarannya. Setelah Kaisar Naga Emas menyelesaikan penjelasannya, dia menoleh ke Xiao Han dan bertanya, Jendral Dewa Dong Lin, pengadilan kekaisaran gagal menangkap Raja Tai Mo tepat waktu, yang menyebabkan bencana ini. Karena Anda telah membunuhnya dan menyelesaikan krisis Ancient Jadebei, itu bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Untuk mengungkapkan permintaan maaf saya, saya bersedia menawarkan ketulusan yang cukup untuk memberi kompensasi kepada pengadilan manusia dan memberikan penjelasan kepada orang-orang tak bersalah yang mati sia-sia. Ada pun kompensasi khusus, Kaisar ini akan membicarakannya dengan Anda nanti. Bagaimana menurutmu? Melihat sikap Kaisar Naga Emas, tujuan Xiao Han tercapai. Dia dengan cepat menganggup dan berkata, Baiklah, terima kasih atas pengertian Anda, Yang Mulia. Kursi ini pasti akan menyampaikan pesan Anda kepada Kaisar. Kaisar Naga Emas sedikit menganggup dan berkata, Masalah ini telah diselesaikan. Kaisar ini akan memberimu dan istana kekaisaran manusia penjelasan yang memuaskan. Sekarang, tolong kembalikan harta rahasia kepada Kaisar ini, Jenderal Ilahi Donglin. Harta itu awalnya milik istana kekaisaran kita. Xiao Han mengerutkan kening dan bertanya, Yang Mulia, mohon maafkan kebodohan kursi ini, tetapi kursi ini tidak mengerti harta apa yang kamu bicarakan. Apa itu? Kaisar Naga Emas juga mengerutkan kening dan menatapnya dengan tegas. Dia menjelaskan, Ini adalah sepotong emas es bulu ilusi, harta yang tak ternilai harganya. Ini adalah kristal biru es seukuran kepalan tangan. Xiao Han menggelengkan kepalanya dan berkata secara alami, Maafkan saya, Yang Mulia. Kursi ini dan Jitiansing mempertaruhkan hidup kami untuk melawan raja tinta besar untuk waktu yang lama sebelum kami membunuh tubuhnya. Pertarungan berlangsung sengit dan kami tidak melihat ilusori feather eyes gold, kami juga tidak mengenalinya. Kaisar Naga Emas memandangnya dengan tajam dan bertanya, Jendral Dewa Donglin, apakah ini benar? Sangat. Xiao Han menjawab dengan ekspresi serius saat dia menatap langsung ke mata Kaisar Naga Emas tanpa sedikitpun rasa bersalah atau penghindaran. Jitiansing memandang diam-diam dari samping. Dia berterima kasih kepada Xiao Han karena telah membantunya menyembunyikan kebenaran, tetapi dia juga mengagumi kemampuan akting Xiao Han. Kaisar Naga Emas terdiam sesaat, lalu menganggup dan berkata, Baiklah, karena kamu tidak menemukan emas es bulu ilusi, masalah ini selesai. Kaisar ini hanya memiliki satu permintaan, dan itu adalah meminta Jendral Ilahi Donglin untuk mengembalikan jiwa raja tinta agung. Itu telah melakukan kejahatan seperti itu, dan Kaisar ini harus menghukumnya sesuai dengan hukum perlombaan air sebagai peringatan kepada orang lain. Tentu saja, kursi ini datang menemuimu kali ini untuk menyerahkannya padamu. Xiao Han menganggup dan mengeluarkan spirit Jade God dari Space Ringnya dan menyerahkannya kepada Yu San. Yu San mengambil spirit Jade God dan dengan hormat menyerahkannya kepada Kaisar Naga Emas. Setelah Kaisar Naga Emas menerima spirit Jade God, dia memandang Xiao Han dan Ji Tian Sing dan berkata, Xiao Han, kita sudah selesai membicarakan masalah resmi. Sekarang saatnya membicarakan masalah pribadi. Ji Tian Sing, mengapa kamu datang dengan Jendral Ilahi Donglin untuk menemui Kaisar ini? Sebelum Ji Tian Sing dapat menjawab, Xiao Han mengiriminya pesan rahasia dan berkata, Tuan Mudaji, jika Anda memiliki permintaan atau motif apapun, tolong beritahu Kaisar Naga Emas. Pemberontakan Raja Tinta Besar telah menyebabkan pengadilan ke Kaisaran Perlombaan Air Salah. Kaisar Naga Emas tidak akan berani menolakmu. Apalagi kursi ini belum membicarakan soal ganti rugi dengannya. Dia tidak akan berani menyinggung Anda, jangan sampai kursi ini memanfaatkannya. Terima kasih atas bantuanmu, Jendral Ilahi. Aku akan mengingat ini. Ji Tian Sing mengirimkan rasa terima kasihnya kepada Xiao Han. Kemudian, dia memberi hormat kepada Kaisar Naga Emas dan berkata, Yang Mulia, saya datang ke Pengadilan Kekaisaran Perlombaan Air untuk meminta bantuan Anda. Saya ingin meminta informasi. Kaisar Naga Emas mengira Ji Tian Sing akan menggunakan kesempatan ini untuk memeras uang. Mendengar bahwa dia hanya di sini untuk meminta informasi, dia santai dan tersenyum. Informasi apa, selama Kaisar ini tahu, aku akan. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Tai Yi tersenyum dan berkata, Ayah, Anda adalah Kaisar Raskami. Anda memiliki banyak hal untuk diperhatikan setiap hari. Saat ini, Anda harus mendiskusikan hal-hal penting dengan Divine General Dong Lin. Tuan Mudaji dan saya sama-sama pangeran ke Kaisaran. Kami sudah saling kenal sejak lama dan bukan orang asing. Jika dia menginginkan informasi, saya akan menjawabnya untuknya. Kaisar Naga Emas segera setuju. Dia tersenyum dan berkata, Tai Yi benar. Kalau begitu aku akan membiarkanmu menghibur Ji Tian Sing. Kalian berdua bisa bicara. 997 Status dan senioritas Kaisar Naga Emas tinggi, dan dia merasa bersalah karena pemberontakan Tai Mo Wang. Jika Ji Tian Sing meminta informasi darinya, dia tidak akan bisa menolak. Tapi Tai Yi punya rencana lain. Dia memintanya untuk menghibur Ji Tian Sing, yang memecahkan dilema Kaisar Naga Emas. Selain itu, dia dan Ji Tian Sing sama-sama pangeran ke Kaisaran dari kediaman ke Kaisaran. Mereka bukan orang asing, jadi masuk akal baginya untuk menjawab pertanyaan Ji Tian Sing. Kaisar Naga Emas setuju tanpa ragu, jadi Xiaohan tidak bisa berkata apa-apa. Dengan demikian, Kaisar Naga Emas membawa Xiaohan keluar dari aula pertemuan dan masuk ke ruang rahasia untuk membahas kompensasi. Hanya Ji Tian Sing dan Tai Yi yang tersisa di aula. Ruangan itu segera menjadi sunyi. Tai Yi menatap Ji Tian Sing tanpa ekspresi. Ji Tian Sing, kupikir kita tidak akan bertemu lagi. Ji Tian Sing menjawab dengan acuh tak acuh, benar. Aku juga terkejut. Hubungannya dengan Tai Yi tidak bisa dianggap bersahabat, tapi tidak sampai putus. Ji Tian Sing tidak memiliki perasaan apapun padanya, tetapi dia tampaknya tidak puas dengan Ji Tian Sing. Apakah kamu ingin berbicara di aula ini? Atau apakah Anda ingin datang ke kamar saya? Tai Yi bertanya dengan tenang, mengangkat alis. Ji Tian Sing menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Mari kita bicara di sini. Itu juga baik-baik saja. Tai Yi menganggup dan bertanya dengan senyum tipis. Kalau begitu katakan padaku, apa yang ingin kamu ketahui? Ji Tian Sing tidak bertele-tele bersamanya dan bertanya langsung, Pernahkah Anda mendengar tentang batu tanpa batas? Batu tanpa batas? Apa itu? Apakah itu bahan permata? Tai Yi mengerutkan kening. Wajahnya penuh kebingungan saat dia bertanya. Melihat reaksinya, Ji Tian Sing memutar matanya dan berkata tanpa ekspresi. Karena kamu belum pernah mendengarnya, maka berpura-purala aku tidak mengatakan apa-apa. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk meninggalkan aula. Tai Yi buru-buru berteriak, Ji Tian Sing, harap tunggu. Ji Tian Sing berhenti dan menoleh untuk menatapnya. Apa yang salah? Apa lagi yang kamu mau? Tai Yi tersenyum dan berkata perlahan, kamu dan aku sama-sama pangeran, dan kita berasal dari sekte yang sama. Kamu telah datang jauh-jauh ke laut timur, jadi tentu saja aku harus memperlakukanmu dengan baik. Jika saya membiarkan Anda pergi seperti ini, bukankah orang lain akan menertawakan saya karena tidak tahu etiket? Ji Tian Sing mengangkat alisnya, apa maksudmu? Tai Yi melambaikan lengan bajunya yang lebar dan berkata sambil tersenyum, karena kamu di sini, mengapa kamu tidak tinggal selama beberapa hari? Meskipun saya tidak dapat mengingat informasi apapun tentang batu tanpa batas untuk saat ini. Namun, Jun ini akan membantu Anda menyelidiki dengan jelas. Mendengar kata-katanya, Ji Tian Sing merenung sejenak sebelum mengangguk setuju. Dia tidak punya pilihan, karena batu tanpa batas terlalu penting baginya. Bahkan jika dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tai Yi, selama Tai Yi bersedia membantunya menyelidiki, dia akan menunggu dengan sabar. Tuan Mudaji, tolong ikuti Jun ini. Tai Yi mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, tolong. Dia membawanya keluar dari aula dan kekedalaman pengadilan kekaisaran. Setengah jam kemudian, keduanya melewati lapisan koridor dan beberapa istana kristal es. Mereka memasuki halaman elegan yang dikelilingi air jernih. Tuan Mudaji, ini halaman Jadewef. Anda bisa tinggal di sini selama beberapa hari ke depan. Tai Yi masuk ke halaman Jadewef dan memperkenalkannya. Jun ini telah mengatur lebih dari 20 penjaga dan pelayan untukmu. Semua pelayan itu adalah Putri Duyung cantik dari Ras Putri Duyung. Jika kamu kesepian, kamu bisa menikmatinya sesuka hatimu. Kemudian, dia bertepuk tangan. Beberapa pintu di sekitar halaman dibuka, dan segera, 12 Putri Duyung cantik keluar dari mereka. Semua Putri Duyung ini memiliki tubuh manusia, tetapi di bawah pinggang mereka ada ekor ikan bersisik merah. Mereka memiliki rambut emas dan mata biru. Kulit mereka selembut susu dan sehalus biok. Semuanya murni dan indah. Kedua belas Putri Duyung berdiri di halaman dan membungkuk dengan hormat kepada Tai Yi. Salam, Yang Mulia. Tai Yi menunjuk Jitiansing dan memerintahkan tanpa ekspresi, Ini adalah teman Jun ini, Pangeran Kekaisaran Jitiansing. Kamu harus melayaninya dengan baik, tidak peduli permintaan apapun yang dia miliki. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Jitiansing mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Tai Yi, tidak perlu. Suruh mereka pergi. Tai Yi mengerutkan kening dan bertanya dengan senyum tipis, Ada apa? Tuan Muda Ji tidak puas. Apakah menurut Anda Putri Duyung ini tidak cukup cantik? Haha, Jun ini tahu betul bahwa keluarga kaya dan berkuasa di Central State semuanya terobsesi dengan Putri Duyung. Banyak orang akan menghabiskan semua kekayaan mereka hanya untuk mendekati mereka. Jitiansing mengerutkan kening lagi dan berkata dengan ekspresi serius, Tai Yi, apakah kamu menghinaku? Kau tahu aku sudah menikah. Yun Yao adalah istriku. Tai Yi melihat bahwa dia marah dan menunjukkan tanda-tanda marah, jadi dia segera meminta maaf sambil tersenyum. Maaf, Tuan Muda Ji. Tolong jangan marah. Jun ini tidak bermaksud menyinggungmu. Karena kamu tidak menyukai mereka, Jun ini akan menyuruh mereka pergi. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan memerintahkan ke-12 Putri Duyung untuk pergi. Kemudian, dia mengeluarkan kotak harta karun dari cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Jitiansing. Tuan Muda Ji, hari ini adalah pertama kalinya Anda berada di pengadilan kekaisaran kami. Jun ini seharusnya memberi Anda hadiah sebagai suvenir. Melihat Jitiansing hendak melambaikan tangannya untuk menolak hadiah itu, dia menambahkan, Tuan Muda Ji, jangan menolaknya dulu. Ini adalah etiket akuatik. Hadiahnya tidak terlalu mahal, jadi terimalah. Jitiansing mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, Tai Yi selalu tidak puas denganku. Mengapa dia tiba-tiba begitu antusias? Dia tidak hanya memberiku keindahan, tetapi dia juga ingin memberiku hadiah. Saat dia berpikir, dia mengambil kotak harta karun itu. Ketika dia membukanya, dia melihat ada dua batu permata seukuran kurma. Salah satunya adalah batu permata biru es. Itu adalah pil ice heart jadi pil yang berharga. Yang lainnya adalah batu permata emas gelap. Itu adalah mutiara esensi emas yang tak ternilai harganya. Kedua batu permata ini dapat digunakan untuk menempa harta sihir tingkat jiwa. Mereka bernilai setidaknya dua juta batu roh. Itu benar-benar keberuntungan yang luar biasa. Kultifator rilem penyempitan jiwa lainnya akan tergoda olehnya. Namun, Jitiansing menutup kotak harta karun itu dan mengembalikannya ke Tai Yi. Tai Yi, kamu punya aturan suku air. Aku juga punya prinsip suku manusia. Seperti kata pepatah, seseorang seharusnya tidak menerima hadiah tanpa usaha apapun. Saya tidak akan menerima hadiah anda tanpa alasan. Silahkan ambil kembali. Juga, saya tidak keberatan memberi tahu anda bahwa saya hanya menginginkan batu tanpa batas. Saya tidak peduli dengan harta lainnya. Tai Yi tertegun sejenak. Kemudian, dia diam-diam mengambil kembali kotak harta karun itu dan memasukkannya ke dalam space ringnya. Dia menatap Jitiansing. Pandangan aneh melintas di matanya. Dia bertanya dengan suara rendah, Tuan Mudaji, dapatkah anda memberi tahu Jun ini, untuk apa anda menginginkan batu tanpa batas? Jitiansing berkata dengan tenang, untuk menyelamatkan seseorang. Tai Yi tidak terlalu memikirkannya. Dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak mungkin. Bagaimana batu tanpa batas bisa memiliki efek seperti itu? 998 Tai Yi, pernahkah kamu mendengar tentang batu tanpa batas? Bagaimana anda bisa begitu yakin bahwa itu tidak bisa menyelamatkan nyawa? Jitiansing menatap Tai Yi dengan senyum main-main dan bertanya dengan nada dingin. Tai Yi tahu bahwa dia salah bicara, jadi dia batuk dua kali untuk menyembunyikan rasa malunya. Tatapannya agak mengelak. Ini, aku hanya menebak. Boundless stone-nya terdengar seperti permata, bukan bahan obat. Bagaimana bisa menyelamatkan nyawa? Jitiansing melambaikan tangannya dan mencibir. Cukup, Tai Yi, kamu tidak perlu berakting denganku. Aku tidak tertarik membuang-buang waktu denganmu. Katakan padaku, di mana aku bisa menemukan batu tanpa batas. Apakah perbendaharaan kekaisaran memilikinya? Jika demikian, mari kita buat kesepakatan. Tai Yi menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, Tuan Mudaji, batu tanpa batas adalah bahan tingkat atas yang bahkan lebih langka daripada emas es bulu ilusi. Itu dapat digunakan untuk menyempurnakan artefak ilahi. Jika itu emas es bulu ilusi, perbendaharaan kekaisaran memiliki beberapa keping. Tapi batu tanpa batas terlalu langka. Ini adalah harta langka yang tidak dapat ditemukan atau dicari. Maaf, tapi perbendaharaan kekaisaran juga tidak memilikinya. Jitiansing mengerutkan kening mendengar penjelasannya. Tatapannya berubah serius, dan hatinya dipenuhi dengan kekecewaan. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lebih jauh. Saya akan pergi dengan Jenderal Ilahi setelah dia menyelesaikan diskusi dengan Yang Mulia Kaisar Naga. Taiyi mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata dengan serius, kalau begitu tetaplah di sini sekarang. Jenderal Ilahi Donglin dan Ayah Kekaisaran sedang mendiskusikan hal-hal penting. Mereka tidak akan dapat mencapai kesimpulan dalam sehari. Saya akan membantu Anda memikirkan cara untuk menemukan batu tanpa batas. Dengan itu, Taiyi mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Jitiansing tinggal di halaman Jadewef sendirian, tinggal di kamar yang mewah dan luas. Dia duduk di tempat tidur yang diukir dari es dan melihat ke bawah ke tanah. Dia bisa melihat ikan dan terumbu karang berbentuk aneh yang tak terhitung jumlahnya dalam cahaya redup dasar laut. Dia melihat ke langit dan melihat lapisan, awan putih, di langit biru-biru. Ada juga beberapa Paus Naga dan Leviathan seukuran gunung yang perlahan terbang melintasi langit. Dunia mimpi dan ilusi di dalam air benar-benar seperti dunia dongeng, memesona dan memabukkan. Tapi dia khawatir tentang batu tanpa batas. Dia tidak bisa merasa senang tentang hal itu. Sehari berlalu dengan cepat. Jitiansing bermeditasi di kamarnya sepanjang hari. Kondisi mental dan kekuatannya dipulihkan ke puncaknya. Dia tidak lagi menggunakan pil dan batu roh untuk memulihkan esensi sejatinya. Sebaliknya, dia mencoba menyerap energi dari mutiara ki spiritual. Hasilnya di luar dugaannya. Mutiara putih seukuran lubang kurma mengandung energi spiritual beberapa kali lebih banyak daripada batu roh, dan itu bahkan lebih murni. Keesokan paginya, dia mengakhiri meditasinya. Setelah bertanya kepada para penjaga suku air, dia mengetahui bahwa Xiaohan masih dalam pertemuan dengan Kaisar Naga Emas dan belum memutuskan bagaimana memberikan kompensasi kepadanya. Tidak lama kemudian, Taiyi tiba di halaman Jadewef, mencarinya sambil tersenyum. Ketika mereka berdua bertemu di ruang tamu, Taiyi berkata dengan tidak sabar, Jitian Singh, aku sudah bertanya tentang boundless stone untukmu. Meskipun kami tidak memilikinya di perbendaharaan Istana Kekaisaran kami, dalam seribu tahun terakhir, para ahli ras kami telah menemukan tiga buah boundless stone. Saya memiliki peta di sini yang mencatat lokasi batu tanpa batas. Mendengar kata-katanya, api harapan Jitian Singh, yang akan padam, segera menyala kembali. Dia menatap Taiyi dengan mata berbinar dan bertanya dengan penuh harap, di mana saya bisa menemukannya. Di mana petanya, bisakah Anda menunjukkannya kepada saya? Taiyi mengangkat alisnya dan menatapnya tanpa ekspresi. Tatapannya sedikit aneh. Jitian Singh tertegun. Dia dengan cepat berkata, Taiyi, batu tanpa batas sangat penting bagiku. Selama Anda memberi tahu saya di mana itu, saya akan mengingat kebaikan Anda dan memberi Anda harga yang memuaskan. Taiyi menggelengkan kepalanya dan berkata sambil bercanda, Jitian Singh, kamu sama sekali tidak mengerti aku. Saya tidak membutuhkan bantuan Anda, dan saya tidak peduli berapa harga yang Anda tawarkan. Saya tidak peduli dengan kekayaan Anda yang sedikit. Jitian Singh melihat perubahan sikap Taiyi. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah, lalu apa yang kamu inginkan? Taiyi menyeringai dan berkata dengan cibiran dingin, ini sangat sederhana. Kamu hanya perlu bertarung denganku. Jika Anda bisa mengalahkan saya, saya akan memberi Anda peta dan petunjuknya. Jika Anda tidak bisa mengalahkan saya, Anda harus menerima kekalahan Anda dan menjadi pengawal saya selama setahun. Mendengar kata-katanya, Jitian Singh langsung mencibir, haha, kamu akhirnya mengungkapkan ekor rubahmu. Apa ini yang kau inginkan? Taiyi tidak menyangkalnya. Dia berkata tanpa ekspresi, dalam setahun terakhir, namamu telah mengguncang dunia. Kamu dikenal sebagai jenius pertama umat manusia. Terutama setelah Anda diangkat sebagai murid oleh Dewa Guru Heiyu. Anda telah menjadi pangeran pertama yang paling mulia di Istana Kekaisaran. Namun, Monark ini akan memberi tahu Anda bahwa Monark ini sepenuhnya layak mendapatkan gelar pangeran pertama di Monark Mansion. Anda telah mencapai tingkat ke-9 dari tahap asal langit. Jangan bilang kamu bahkan tidak punya keberanian untuk bertarung denganku. Ji Tian Xing mengerti apa yang dia pikirkan. Senyumnya menjadi semakin lucu saat dia berkata dengan nada mengejek, Hei hei, kamu cemburu karena aku mencuri pusat perhatianmu, jadi kamu ingin menggunakan kesempatan ini untuk bertarung denganku untuk membersihkan namamu. Taiyi tidak menyangkalnya. Dia merasa canggung dan malu. Dia berkata dengan serius, Jadi apa? Para kultifator di dunia bekerja keras untuk berkultifasi demi ketenaran dan kekayaan, bukan. Saya tidak melakukannya untuk keuntungan. Saya melakukannya untuk ketenaran. Saya mengalahkan lawan saya dengan kekuatan. Saya menantang anda secara adil dan jujur. Apakah itu salah? Ji Tian Xing menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, Itu benar. Setidaknya kamu mengatakannya dengan adil dan jujur. Kamu tidak menggunakan trik kotor untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Karena anda iri dengan ketenaran dan kekayaan saya, itu menjadi titik sakit di hati anda. Saya akan melakukan apa yang anda inginkan. Aku akan bertarung denganmu. Ingat apa yang anda katakan barusan. Anda harus menerima kekalahan anda. Budidaya seni bela diri harus bebas dan tanpa hambatan untuk melakukan sesuka hati. Terutama bagi para jenius seni bela diri. Begitu ada simpul di hati seseorang yang tidak bisa dilepaskan, itu akan menjadi belenggu yang akan mempengaruhi kultifasi seseorang. Pada tahun lalu, Taiyi telah menyaksikan kebangkitan cepat Ji Tiansing di Istana Kekaisaran. Kekuatannya setara dengan Taiyi, dan ketenarannya telah mengalahkan Taiyi. Sebuah simpul telah terbentuk di hati Taiyi. Dia tidak bisa menyingkirkannya. Dia menahannya dan tidak bisa berkonsentrasi. Karena itu, dia telah terjebak dalam tahap pemurnian jiwa setengah langkah untuk waktu yang lama. Dia tahu bahwa Ji Tiansing sedang mencari batu tanpa batas. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk memaksa Ji Tiansing bertarung dengannya. Tidak peduli dia menang atau kalah, setidaknya dia bisa menyelesaikan simpul di hatinya ini. Ini akan sangat bermanfaat bagi kultifasi seni bela dirinya. Sekarang setelah Ji Tiansing menerima tantangannya, dia menghela napas lega. Wajahnya penuh dengan senyuman. Dia berteriak dengan penuh semangat. Bagus. Ji Tiansing, kamu benar-benar terus terang. Saya berterima kasih atas bantuan Anda. 999. Tai Yi telah lama menunggu hari ini. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Begitu Ji Tiansing setuju, dia langsung ingin menyeret Ji Tiansing ke medan seni bela diri untuk bertarung. Ji Tiansing, jangan buang waktu lagi. Ayo pergi ke bidang seni bela diri untuk melihat siapa yang lebih baik. Saat dia berbicara, Tai Yi berjalan ke pintu halaman. Ji Tiansing tidak bergerak. Dia menatapnya dengan senyum tipis dan bertanya dengan nada main-main. Tai Yi, ada terlalu banyak orang di bidang seni bela diri. Apakah kamu yakin ingin bertarung di sana? Biarkan saya memberi Anda nasihat. Ayo temukan tempat terpencil tanpa ada orang di sekitar. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, hanya Anda dan saya yang akan tahu. Ini lebih baik untuk kita berdua. Tai Yi tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihatnya. Dia menyeringai dingin dan berkata, Apa? Kami bahkan belum mulai berkelahi dan Anda sudah takut. Haha, saat kita bertarung di medan perang, hanya orang-orang dari perlombaan air dan penjaga kekaisaran yang akan menonton. Mereka bahkan tidak mengenalmu. Bahkan jika Anda kalah, tidak ada yang perlu dipermalukan. Lagi pula, aku jenius nomor satu di perlombaan air. Di mata mereka, aku jenius nomor satu di benua ini. Itu normal bagimu untuk kalah dariku. Melihat reaksinya, senyum Jitiansing menjadi lebih lucu. Tai Yi, kamu terlalu percaya diri. Kuharap kamu masih bisa begitu percaya diri di bidang seni bela diri nanti. Tai Yi mengerti arti kata-katanya, tapi dia tidak mengingatnya. Sebaliknya, kesombongannya dirangsang. Dia tersenyum lebih percaya diri dan berkata, Jitiansing, tidak ada gunanya kamu mengatakan apapun sekarang. Tidak peduli berapa banyak omong kosong yang Anda katakan, Anda tidak bisa menyembunyikan ketakutan dan kepengecutan Anda. Karena Anda sudah setuju, bertarunglah dengan saya secara adil dan jujur. Jangan menjadi pengecut dan menunda-nunda. Anda hanya akan membuat saya memandang rendah Anda. Keyakinan dan kesombongannya membuat Jitiansing benar-benar terdiam. Jitiansing tidak ingin membuang waktu lagi. Dia tersenyum dingin dan berkata, Baiklah, karena kamu bersikeras untuk bertarung di bidang seni bela diri, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Ayo pergi. Tai Yi melambaikan lengan bajunya dan melangkah keluar dari jadewef courtyard dengan antisipasi. Dia bergegas ke bidang seni bela diri. Jitiansing mengikuti di belakangnya, meninggalkan halaman jadewef dan bergegas ke lapangan latihan seni bela diri. Bidang pelatihan terletak di kedalaman pengadilan Kekaisaran. Itu adalah persegi dengan radius seribu meter, dikelilingi oleh Istana Kristal Es. Itu diisi dengan pejabat dan kerabat Istana Kekaisaran, serta banyak penjaga. Alun-alun ini seperti arena, dan telah lama didirikan dengan formasi pertahanan yang sangat kuat. Bahkan jika seorang kultifator Sol Revinemen Realm bertarung di arena, mereka tidak akan dapat menghancurkan formasi, apalagi membahayakan istana di sekitarnya. Ketika Taiyi bergegas ke lapangan pelatihan, alun-alun itu dikelilingi oleh ribuan ahli dan penjaga klan air, serta banyak kerabat Istana Kekaisaran. Ada dua penjaga suku air tahap asal langit yang bertarung sengit di atas panggung. Keduanya menggunakan semua kekuatan mereka dan menunjukkan kekuatan mereka. Mereka melepaskan serangkaian gerakan pamungkas yang mempesona, menyebabkan ribuan orang bersorak dan bersorak. Ji Tian Xing mengamati sejenak dan menyadari bahwa ini adalah hobi para pejuang suku air. Tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya mereka, mereka semua suka bertarung di arena. Adapun para pejuang suku air yang sedang menonton pertunjukan, beberapa dari mereka bahkan mulai bertaruh untuk menarik orang memasang taruhan mereka. Setelah beberapa saat, kedua penjaga suku air selesai bertarung, dan pemenangnya ditentukan. Pemenangnya sangat bersemangat sehingga dia meraung sekuat tenaga, menyebabkan banyak orang bertepuk tangan dan bersorak. Para prajurit suku air yang memenangkan taruhan juga sangat gembira karena mereka berdiskusi dengan antusias. Yang kalah meninggalkan arena dengan ekspresi muram. Para kultifator yang kehilangan taruhan semuanya berdiskusi dengan menyesal. Pada saat ini, sosok Tai Yi melintas dan terbang ke arena. Begitu dia muncul, seluruh lapangan latihan segera menjadi sunyi. Ribuan orang memandangnya serempak dan berlutut untuk memberi hormat padanya. Salam, Yang Mulia! Tai Yi mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar semua orang bangkit. Dia mengumumkan dengan ekspresi bermartabat, Hari ini, pengadilan kekaisaran kita menyambut tamu manusia yang penting. Dia adalah pangeran kekaisaran seperti saya, yang dikenal sebagai jenius nomor satu umat manusia, Ji Tian Xing. Anda mungkin tidak tahu bahwa Ji Tian Xing baru berusia 19 tahun, tetapi dia sudah menjadi seorang jenius tiada taraf yang telah menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Di Central Plains, reputasi Ji Tian Xing telah melampaui reputasiku, dan dia bahkan lebih mempesona dariku. Setelah itu, dia menunjuk Ji Tian Xing yang berada di tepi lapangan latihan. Seketika, lebih dari seribu orang menoleh untuk melihatnya secara serempak, mengungkapkan ekspresi yang sangat tertarik. Semua orang menatapnya dengan rasa ingin tahu, saling berbisik. Ji Tian Xing, saya sepertinya pernah mendengar nama ini sebelumnya. Jenius nomor satu umat manusia. Apakah dia memberi dirinya gelar itu? Lihatlah penampilannya yang kurus dan pendek. Dia sama sekali tidak terlihat agung. Dibandingkan dengan yang mulia, dia jauh tertinggal. Ya, manusia terlihat sangat jelek dan lemah, seperti monyet. Manusia tidak memiliki sisik yang indah atau antena yang mendominasi. Mereka bahkan tidak memiliki ekor untuk memamerkan kekuatan mereka. Mereka sangat jelek. Mengapa yang mulia membawanya ke lapangan latihan? Mungkinkah yang mulia ingin mengadakan kompetisi seni bela diri dengannya? Sama seperti semua orang berbicara, Taiyi berkata dengan keras, untuk menunjukkan keramahan ras kita, dan agar Ji Tian Xing mengalami kebiasaan ras kita, saya telah membuat kesepakatan dengannya. Hari ini, kita akan berduel di arena. Jika saya kalah, saya akan memberinya peta dan petunjuk harta karun itu. Jika aku menang, dia akan menjadi pengawalku selama setahun. Mohon menjadi saksi kami. Saat suaranya menyebar, ribuan prajurit suku air tiba-tiba menunjukkan ekspresi tidak percaya dan bersorak gembira. Wow, itu hebat. Saya benar. Yang mulia akan mengadakan kompetisi seni bela diri dengan Ji Tian Xing. Hahaha, ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Jenius nomor satu umat manusia versus Jenius nomor satu di benua. Menyenangkan. He he, meskipun duel belum dimulai, hasilnya sudah jelas. Ji Tian Xing itu pasti akan menjadi pengawal yang mulia. Mem, jika kamu bertanya padaku, itu akan menjadi kehormatan baginya untuk menjadi pengawal yang mulia. Ini adalah pertunjukan hebat sekali dalam satu dekade. Ayo ajak semua orang untuk datang dan menonton. Kita tidak boleh melewatkannya. Ya ya ya, ayo ajak semua orang untuk datang dan menonton. Mari kita lihat bagaimana yang disebut Jenius nomor satu umat manusia akan diinjak-injak oleh yang mulia. Setelah para pejuang suku air di sekitar alun-alun berdiskusi dengan penuh semangat untuk beberapa saat, mereka mengirimkan pesan satu demi satu, memanggil teman-teman mereka untuk datang dan menonton pertunjukan. Meskipun kebanyakan dari mereka berbicara dalam bahasa suku laut, yang Ji Tian Xing sama sekali tidak mengerti. Tapi menilai dari reaksi dan ekspresi mereka, Ji Tian Xing bisa menebak apa yang mereka bicarakan. Dia tiba-tiba mengerutkan kening, dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia mencibir di dalam hatinya. Tai Yi? Oh Tai Yi, aku sudah memberimu kesempatan untuk memilih. Saya tidak menyangka bahwa Anda tidak hanya tidak menghargainya, tetapi Anda juga bersikeras untuk berduel di arena. Anda bahkan menunjukkan identitas saya sehingga lebih banyak orang akan datang dan menonton duel. Apakah Anda ingin lebih banyak orang melihat Anda mengalahkan saya, sehingga Anda dapat menyebarkan nama Anda? Seribu Dalam waktu singkat seratus napas, lebih dari dua ribu prajurit perlombaan air telah berkumpul di sekitar arena. Orang-orang ini adalah penjaga, pelayan, dan tanggungan pengadilan kekaisaran perlombaan air. Mereka semua telah mendengar berita itu dan datang untuk menonton pertunjukan. Semua orang menatap Tai Yi dengan penuh semangat di arena. Mereka mendiskusikannya dengan penuh semangat dan bersorak gembira dari waktu ke waktu. Dalam beberapa tahun terakhir, Tai Yi menghabiskan sebagian besar waktunya di kediaman kekaisaran dataran tengah. Dia jarang kembali ke pengadilan kekaisaran perlombaan air. Semua orang belum pernah melihatnya bertarung selama bertahun-tahun. Itulah mengapa mereka sangat bersemangat dan berharap. Tai Yi juga menikmati perasaan menjadi bulan yang dikelilingi oleh bintang. Dia menikmati perasaan dikagumi oleh semua orang. Darahnya tersulut. Dia memancarkan semangat juang yang percaya diri dan mendominasi. Dia memandang Ji Tian Xing dengan mata berbinar dan berteriak dengan bermartabat. Ji Tian Xing, ayo bertarung denganku. Ji Tian Xing menatapnya dengan tenang. Sudut mulutnya meringkuk saat dia perlahan berjalan menuju arena. Dia tidak marah atau bersemangat. Dia tenang seperti biasanya. Bahkan langkahnya sangat stabil. Tiga ribu prajurit perlombaan air bahkan lebih kecewa saat melihatnya seperti ini. Mereka berdiskusi dan mengejeknya. Namun, Ji Tian Xing menutup mata terhadap para prajurit suku air itu. Dia melangkah ke arena dan berdiri seratus meter dari Tai Yi. Tai Yi memutar lehernya dan meretakkan buku-buku jarinya. Sisik naganya dan tanduk naga di dahinya semuanya bersinar dengan cahaya kemasan. Semangat juangnya mendidih. Dia bertanya pada Ji Tian Xing dengan suara nyaring. Ji Tian Xing, saya telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Hari ini, saya akhirnya bisa mendapatkan keinginan saya dan menyelesaikan simpul di hati saya. Mengapa Anda terlihat begitu tenang dan tidak terganggu? Apakah Anda sudah mengetahui hasilnya? Bahwa Anda akan kehilangan tanpa keraguan? Apakah itu sebabnya Anda begitu lesu? Ji Tian Xing memandangnya dan berkata dengan tenang, Hanya dengan menantang seseorang yang lebih kuat, Darah dan semangat juangku dapat dibangkitkan, Sama seperti kamu sekarang. Sayangnya, Anda tidak cocok untuk saya. Hasilnya sudah diputuskan. Apa yang membuat Anda bersemangat? Suaranya tidak nyaring, tetapi mengandung keyakinan dan kepastian yang besar. Itu menyebar dengan jelas ke seluruh arena. Tiba-tiba, Tai Yi membeku dan mengerutkan alisnya. Lebih dari tiga ribu prajurit suku air di sekitar arena juga gempar, Berteriak dan tertawa. Apakah anak ini gila? Beraninya dia menjadi begitu sombong? Terlalu sombong. Dia pikir dia siapa? Beraninya kau memandang rendah Yang Mulia? Yang Mulia Tai Yi bukan hanya jenius nomor satu suku air, Tapi juga jenius nomor satu di benua. Dia tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Huff, semuanya? Tunggu saja pertunjukan yang bagus. Anak ini telah membuat marah Yang Mulia Tai Yi. Dia akan dihajar menjadi ikan asin nanti. Yang Mulia Tai Yi, cepat kalahkan dia dan injak dia. Biarkan dia melihat kekuatan suku air kita. Banyak pembudidaya diaduk, mengangkat tangan dan bersorak keras. Tai Yi juga telah mengumpulkan keinginannya untuk bertarung, Dan auranya telah mencapai puncaknya. Dengan wajah serius, dia berteriak, Ji Tian Xing, hentikan omong kosongmu. Hanya hasil yang akan membuktikan siapa putra kaisar nomor satu Dan siapa jenius nomor satu yang sebenarnya. Begitu dia selesai berbicara, Cahaya kemasan melonjak di antara telapak tangannya, Dan tombak biru muncul. Ini adalah harta Dharma tingkat jiwa tingkat tinggi yang disebut Sembilan Lagu Halbert. Itu adalah harta Dharma yang telah disempurnakan oleh kaisar naga emas Selama tiga tahun untuknya. Tombak misterius dan kuno bersinar dengan cahaya biru, Memancarkan rasa dingin yang menusuk tulang. Itu berisi kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Tai Yi meletakkan tangan kirinya di belakang punggungnya Dan memegang Nine Songs Halbert di tangan kanannya. Dia menunjuk Ji Tian Xing dengan bangga dan berteriak, Ji Tian Xing, kamu adalah tamu dari jauh. Silakan lakukan langkah pertama. Ji Tian Xing tidak peduli dengan basa-basi. Dia segera mengaktifkan trukornya yang perkasa, Dan keinginannya untuk bertarung melonjak. Dia tahu betul bahwa Tai Yi adalah seorang jenius rilem kultivasi jiwa setengah langkah Dan anggota dari suku naga emas yang kuat. Kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari seorang kultivator LF2 Soul Cultivision Rilem. Oleh karena itu, dia tidak akan lengah, Dan dia tidak perlu menggunakan gerakan biasa untuk menguji air. Dia menggunakan jurus terkuatnya segera setelah dia menyerang. Telapak tangan pembakaran langit. Dia perlahan mengangkat lengan kirinya dan menuangkan api merah tak berujung, Membuat lengan dan telapak tangannya semerah magma. Dengan teriakan rendah, api merah tak berujung melonjak keluar dari telapak tangan kirinya, Memadat menjadi telapak tangan raksasa sebesar istana yang menutupi langit dan membanting ke arah Tai Yi. Pada saat itu, telapak api besar yang menutupi langit menyelimuti seluruh arena. Arena dalam jarak seribu meter ditutupi oleh telapak tangan raksasa, Berubah menjadi lautan api yang tak terbatas. Lebih dari tiga ribu prajurit suku air yang mengelilingi arena tiba-tiba menunjukkan ekspresi ngeri. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka mundur dengan tergesa-gesa. Arena dilindungi oleh susunan tingkat jiwa, Sehingga gelombang kejut pertempuran tidak akan menyebar ke luar arena. Namun, banyak seniman bela diri suku air membenci api dan takut akan kekuatan api. Bagaimana mungkin mereka tidak takut saat melihat api dan telapak tangan raksasa yang menutupi langit. Dari kelima elemen tersebut, air melawan api. Namun, ketika kekuatan api cukup kuat, ia bisa melawan air. Saat telapak tangan yang menyala itu terbanting, ekspresi Tai Yi berubah drastis. Matanya berkilat dengan keterkejutan dan ketakutan yang intens. Berengsek, Ji Tiansing baru saja mencapai tingkat ke sembilan dari Sky Origin Stage. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia tidak lebih lemah dariku. Saat pikiran itu terlintas di benaknya, dia melambaikan Nine Songs War Halbert tanpa ragu-ragu. Cahaya biru menutupi langit dan memadat menjadi perisai es raksasa. Pada saat kritis, dia hanya punya waktu untuk memadatkan perisai untuk memblokir telapak tangan raksasa itu. Ledakan Saat berikutnya, telapak tangan raksasa itu menghantam perisai es, menciptakan ledakan yang menghancurkan bumi. Arena dalam radius seribu meter bergetar tiga kali. Telapak tangan raksasa dan perisai es hancur bersamaan, meledak berkeping-keping yang menutupi langit dan terciprat kemana-mana. Potongan kristal es menguap dan menghilang. Api merah tak berujung berkobar untuk waktu yang lama sebelum berangsur-angsur menghilang. Saat arena kembali bersih, orang bisa melihat situasi dengan jelas. Mereka melihat Taiyi berdiri di pinggir arena dengan rambut acak-acakan. Tubuhnya sedikit membungkuk, memegang Nine Song's War Halbert dengan kedua tangannya. Darah menetes dari sudut mulutnya. Rupanya, dia telah didorong mundur ratusan meter oleh Sky Burning Palm, dan dia menderita luka dalam. Seketika, seluruh arena gempar. Lebih dari tiga ribu prajurit suku air melebarkan mata karena terkejut. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa pangeran Taiyi, jenius nomor satu dari tanah Han Yang, telah dilukai oleh Ji Tian Xing. Mereka mengira Ji Tian Xing akan dengan mudah dikalahkan oleh Taiyi dan diinjak-injak. Namun, hasilnya justru sebaliknya. Bagaimana seniman bela diri suku air, yang selalu mengagumi Taiyi, menerima ini? Sesaat kemudian, ketika lebih dari tiga ribu orang kembali sadar, mereka mengeluarkan raungan marah dan mengaum serempak, bersorak untuk Taiyi. Pangeran Taiyi, lawan, kalahkan dia. Jangan kalah dari manusia. Tunjukkan padanya kekuatan jenius nomor satu. km . . Terima kasih.